Halo, selamat datang di channel Kurius Jadi, hari ini aku mau jalan-jalan ke Taman Marga Satwa Ragunan loh, Qubers Akhirnya, Taman Marga Satwa Ragunan udah buka kembali pada tanggal 23 Oktober 2021 ini Oh iya, aku masuk lewat pintu utama ya Oh iya, Qubers, sebelum kamu masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan Kamu diwajibkan untuk mengisi link pesan tiket Ragunan Nah, kamu bisa lihat linknya itu ada di official Instagramnya Ragunan, yaitu atragunanzu Nah, kamu isi sesuai dengan biodata diri kamu ya Setelah itu nanti akan dikirimkan tiket online kamu yang berbentuk barcode seperti ini Nah, setelah itu nanti pas kamu mau masuk Ragunan, ini tinggal di-scan oleh petugas Ragunan Oh iya, jangan lupa untuk scan aplikasi peduli lindungi kamu ya Nah, ini merupakan tampilan aplikasi peduli lindungi aku Ini aku screenshot sekitar jam 12-an pas aku udah mau pulang ya Oh iya, untuk pembelian tiketnya kita diwajibkan untuk menggunakan kartu J-Card dari Bank TKI ya Selain itu, yang bisa masuk ke Ragunan untuk saat ini hanyalah warga yang memiliki KTP DKI Jakarta ya Nah, ini tiket pembelian aku Oh iya, untuk kalian yang saldo J-Cardnya tidak cukup atau ingin melakukan top-up Kalian bisa isi di loket ini ya, yang ada di sebelah kanan dari pintu masuk utama Nah, ini dia loketnya Nah, aku lagi melakukan top-up saldo J-Card aku ya Oh iya, ini juga ada daftar harga untuk masuk dan lain-lainnya loh Tuh, murah banget ya Harga dewasannya cuma Rp4.000 dan anaknya Rp3.000 per orang Nah, ini dia Murah-murah banget ya, harganya di bawah Rp10.000 Oke, sekarang kita masuk Nah, aku udah ada di dalam Taman Marga Satwa Ragunan Yeay Wah, sepi banget ya Karena aku datangnya masih pagi sekitar jam 8-an Jadi masih sangat sepi Oh iya, selain itu Pengunjung Taman Marga Satwa juga dibatesin loh Yaitu cuma 25% dari hari normal Yaitu sekitar Rp15.000 pengunjung aja per hari Makanya sepi banget ya Tuh Wah, enak banget ya Yuk, sekarang kita jalan-jalan Oh iya, sebelum kalian jalan-jalan Kalian bisa ngeliat peta dari letak-letak kandang Yang ada di Ragunan Nih dia Tuh, kalian bisa baca dulu ya Tuh, kalian mau nyari kandang apa dulu Oh iya, selain Aretta juga banyak petunjuk arah loh Di Ragunan Tuh, misalkan kalian mau ke daerah Macentutul Atau Kudanil Nah, kalian bisa liat arahnya Oke, sekarang kita jalan-jalan dulu yuk Tuh, sepi banget ya Ini bener-bener sepi Lihat deh Q-Bird Sekitaran aku, bener-bener gak ada orang loh Saking sepinya Gak biasanya ya Taman Marga Satwa Sesepi ini Aku baru kali ini loh, ngunjungin sepi banget Oke, sekarang kita ke kandangan pertama yuk Pasti kalau yang kalian sering ke Ragunan, kalian tahu ini kandang apa? Hayo tebak Kira-kira ini kandang apa ya? Siapa yang bisa tebak? Yap, betul sekali Ini merupakan kandang burung pelikan Wah, burung pelikannya banyak banget ya Lagi pada berjemur Tuh, banyak banget ya Semuanya lagi pada berjemur Gak ada yang berenang Paling kesandainya ada yang berenang tuh Cuma satu atau dua aja Kisahnya semuanya pada berjemur Sambil nunggu makanan mungkin kali ya Tuh, lucu banget ya mereka Q-Birds Ada yang lagi garu-garu badannya Ada yang lagi mengepakkan sayapnya Wah, kandangnya juga luas banget ya Tuh, ada air mancurnya Ada hiasan gajahnya Ada air terjunnya Cuk banget ya Wah, ada burung yang lagi dikasih makan tuh Wah, mereka lahap-lahap banget ya Berebutan makanannya Oh iya, mereka makannya ikan-ikan kecil ya Lalu itu pas aku lihat Oke, sekarang kita berjelajah lagi Di Ragunan Nah, ini aku lihat ada Kandang rusa tutul Wah, rusanya padang lagi ngadem semua guys Oke, selanjutnya Aku ke kandang gajah Sumatera Ini dia Oh iya, kandang gajah Sumatera di Ragunan Cukup banyak loh Ada sekitar 4-5 kandang Dan satu kandangnya itu Terdiri dari 2-4 ekor gajah Nah, ini kandang pertama yang aku lihat Tuh, ini ada 2 ekor gajah disini Tuh, besar banget ya gajahnya Wah, sayang gak ada anak gajahnya sih disini Cuma ada yang besar-besar aja Tuh, mereka kandangnya sedang dibersihin oleh petugasnya Nah, ini aku Lalu, sekarang aku menuju ke kandang kedua dan ketiga Gajah Sumatera yang ada di Ragunan Setiap kandangnya juga tetap memiliki 2-4 ekor gajah aja Mungkin kalau terlalu rame jadi sempit kali ya Karena gajahnya besar-besar banget Tuh, mereka lagi pada makan rumput Karena kandangnya lagi pada dibersihin Jadi mereka pada bener-bener di luar semua gitu tuh Cukup banget ya mereka lagi pada makan rumput Mengepakan telinganya dan belalai-belalainya Tuh Nah, oke Selanjutnya Aku ke kandang jerapa Nah, tuh Jerapa disini tuh cuma ada 3 deh Ada yang bewasanya 2 dan 1 yang masih kecil Oh ya, tinggi yang bewasanya itu bisa mencapai 6,5 meter loh Sedangkan yang anaknya itu tingginya mencapai 4 meter Wah, tinggi banget ya Makanya mereka makanannya itu digantung Tuh, lihat deh Mereka lagi pada makan makanannya mereka yang digantung itu Oh ya, pas aku ke sini Kandangnya jerapa juga sedang dibersihkan loh oleh petugasnya Makanya mereka pada di luar rumahnya semua Dan jerapa-jerapa ini selalu berdekatan loh guys Tuh Ya kan, gak terlalu jauh-jauh jaraknya Antara satu, kedua, dan ketiga Mereka selalu bersamaan Harmonis banget ya keluarga jerapa ini Kandang selanjutnya yang aku datangi Yalah kandang rusak tutup Tuh, mereka juga lagi pada berjemur Sambil makan rumput-rumput yang ada di lagunan Tuh, lucu banget ya Mereka lagi pada berjemur Oh ya, ini tuh karena sepi ya Jadi mereka itu pada dekat dengan pagarnya Jadi kita bisa berinteraksi dengan dekat Nih, seperti ini Tuh, seperti aku Dekat banget ya sama rusaknya Jadi bisa ngeliat rusak dari dekat Wah, asik banget ya Kalau ada anak kecil pasti seneng banget loh Oke, selanjutnya aku datang ke kandang Apa ini? Burung untai Yap, betul sekali Ini burung untai lucu banget loh Dia ngikutin kita Kalau kita jalan Tuh, kayak aku nih Aku lagi jalan Dan dia ngikutin aku Mungkin dia lapar kali ya Disangkanya aku bawa makanan Tuh, lucu banget ya Mereka lagi pada berlari-larian gitu Tuh, kejar-kejaran Wah Oh iya, mereka juga lagi berjemur Sambil mengapak-ngapakan sayapnya itu Tuh, kan Lucu banget ya Wah Nah, ini pas aku lagi jalan Tuh Burung untanya ikutin aku loh Lucu banget ya Mereka sambil nyari makan Dan sambil ngikutin aku jalan gitu Ih, gemes banget deh Oke, sekarang kita jalan-jalan lagi yuk Kita cari kandang binatang yang lainnya Nah, ini situasi ragunin juga masih sangat sepi ya Ini udah sekitar jam sembilanan Tapi masih sepi juga Karena aku datang hari Selasa Mungkin weekday sepi kali ya Kandang selanjutnya yang aku datangi Ialah kandang orangutan Tuh Ini merupakan orangutan dari Sumatera Ini tuh sebenernya ada dua orangutan Cuma yang satunya lagi tuh ngumpet di balik goanya itu Di balik rumahnya Mungkin yang satu kemalu kali ya Dan yang satunya itu mungkin tipe orangutannya ekstrovert ya Nah, sekarang yang satu udah muncul tuh Tapi tetap masih mendap-mendap gitu ya Mungkin dia bener-bener kemalu diliatin Padahal cuma diliat aku doang Karena bener-bener gak ada orang disitu Cuma aku aja Tuh, yang satu lagi bergelantungan Yang selanjutnya aku lihat Ialah orangutan juga Cuma yang ini dari Kalimantan Jadi beda daerahnya ya Kalau yang tadi dari Sumatera Yang ini dari Kalimantan Nah, satu kandang ini juga terdiri dari dua orangutan Kayaknya ini sepasang deh Lucu banget ya Mereka lagi deket-deketan kayak gitu So sweet Selanjutnya aku mampir ke bagian unggas-unggasan Disini ada berbagai jenis unggas Seperti ayam, burung, dan lain-lain Nah, ini tuh adalah ayam kapas Mungkin ini namanya ayam kapas Karena warnanya putih Seperti kapas Wow, lucu banget ya Tuh, bulunya juga lebat banget loh teman-teman Wah, yang selanjutnya aku lihat adalah ayam polan Bentuknya kurang lebih seperti yang sebelumnya yang kita lihat ya Seperti ayam kapas Cuma ini jambulnya itu tuh sampai menutupi matanya Tuh Pas aku kesini Ayam polan ini juga lagi Berjemur dia Dan menggaruk-garuk pasir Di sekitaran dia Untuk tempat dia Berteduh tuh Seperti itu tuh Lucu banget ya ayam ini Oh iya, ayam ini sedikit agresif ya Jadi dia mencoba untuk mematuk-matuk HP aku Tuh Ya kan Tuh, 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 tuh Tuh, agresif banget ya Kayaknya ini ayam yang jantannya deh Kalau yang ceweknya kabur pas dideketin Selanjutnya Aku ke kandang beruang madu Aku melihat beruang madu ini Sebenarnya kasian deh Gak tau kenapa ya Mungkin satu kandang karena cuma sendiri kali ya Jadi dia gak punya temen Dan dia kayak cuma bengong-bengong aja gitu Tuh Dia ngelihat ke arah kita Cuma bengong gitu Tuh Kayak gitu Kasian ya Duh aku gak tega di cubers Dan mereka kayak terengah-engah gitu Aku gak tau apa emang nafasa seperti itu Atau mereka lagi sakit ya Nah sekarang aku ada di kandang Raja Hutan Ayo tebak Siapakah Raja Hutan Tada Yup Betul sekali Raja Hutan itu merupakan singa Nah Dalam satu kandang ini ada dua ekor singa Yang satu ya Singa Betina Yang kita lihat ada di kamera ini adalah Singa Betina Dan ada juga singa jantannya Cuma singa jantannya malu-malu Jadi dia ngumpet gitu di balik pohon Nah tuh aku close up ya Singa Betinanya Dia lagi ngeliatin ke arah aku Selanjutnya Aku ke bagian kandang Primata-primata gitu Oh iya disini tuh Berisik banget ya Kenapa mereka berisik Karena mereka itu lagi dikurung Di dalam kandang kecilnya itu Karena kandang mereka lagi dibesikan oleh petugas Tugasnya Makanya mereka kayak bikin kesepakatan Untuk berisik Membuat dadu Membuat pomar Agar mereka dikeluarkan dari kandang kecilnya itu Nah ini ada yang mencoba kabu dari kandang kecilnya Woi cuy banget ya Mereka berisik banget Pas aku datang sini tuh Sekitaran daerah Primata itu Bener-bener berisik banget Suara mereka ini Nah selanjutnya Aku ke bagian Unggas-unggas gitu Nah cuma ini tuh kayak semacam aviari Yang isinya burung-burung Nah ini ada burung yang lagi berjemur Ucu banget ya Burungnya ada jambulnya gitu Kayak ayam polan yang tadi kita lihat ya Cuma ini adalah burung Dan yang mahkota Mungkin namanya mahkota Karena kepalanya itu ada jambulnya seperti mahkota kali ya Dan warnanya juga bagus banget jambulnya Tuh lucu banget ya Satu kandang ini tuh ada dua ekor burung Mungkin mereka sepasang kali ya Tuh lucu banget ya Disini juga ada kandang burung yang lainnya Pokoknya disini adalah kandang burung-burung Kalau ini adalah burung merah Sayap hijau Lucu banget ya Sekilas seperti burung Brazil ya Cuma ini lebih kecil gitu Nah ini juga ada burung lagi Dan ini adalah burung hantu ikan Dia lagi tidur Karena kan burung hantu aktifnya di malam hari ya Karena burung hantu adalah binatang nocturnal Selanjutnya ini adalah Elang bondol Dimana elang bondol merupakan salah satu simbol DKI Jakarta loh Wah bagus banget ya Nah masih banyak lagi burung-burung yang ada di aviari ini Tuh cukup besar ya tempatnya Besar luas dan sirkulasi udaranya pun juga sangat baik Dan kondisinya juga masih sangat sepi ya Karena belum banyak pengunjung yang datang kesini Burung-burung disini lagi pada berjemur gitu Semuanya berjemur Kecuali si burung hantu tadi Karena burung hantu itu burung malam hari ya Jadi dia pas pagi atau siang itu tidur Oke selanjutnya aku ke kandang kudanil Ayo siapa yang keraguan jarang banget ke kandang kudanil Tuh aku kasih lihat videonya Besar banget loh kudanilnya Satu kandangnya tuh ada dua ekor kudanil Tuh mereka kandangnya lagi dibersihin Kandang kecilnya itu lagi dibersihin Jadi mereka disuruh keluar gitu Dan akhirnya mereka lari ke perairan Untuk berenang atau berjemur Nih aku ada videonya Dan ini kandang yang kedua Juga ada kudanilnya Dia udah berjemur duluan Nah ini dia kandang yang tadi Yang kudanil isi dua tadi tuh Mereka lagi berjemur Lucu banget ya mereka tuh Bermain air gitu Nah ini ada kudanil satunya lagi Yang nyamperin Tuh Dia gak terlihat ya berenangnya Karena berenang di dalam Dan tiba-tiba hap muncul Wah mereka asik banget Berenangnya Berenang Menyelam Bersantai Dan berjemur Di dalam air ini Tuh Sekarang mereka lagi nyelam dulu ya guys Tuh Cik banget ya mereka Kayak ikan Dan mereka Nafas di airnya cukup Lama loh Tuh Dia keluar lagi Untuk menarik nafas Nanti mereka masuk lagi Ke dalam air Tuh Dan mereka sekarang Bersantai berjemur Sandu senderan tuh Lucu banget ya Mereka ini Lalu setelah aku ngeliat Ke kandang kudanil Aku juga ngeliat ke kandang Buaya muara Nah ini adalah kandang pertama Satu kandangnya itu Terdiri dari Dua sampai Empat ekor buaya Lalu yang disebelah kiri Juga itu Kandang buaya yang kedua Tuh Luas banget ya Kandangnya Nah disini tuh Ada dua ekor buaya Yang lagi berenang Dan berenangnya cukup santai Dan ini Kandang buaya yang kedua Ada yang lagi berenang juga Di kandang kedua ini Cuma Dia berenangnya Lebih cepat Dibandingkan buaya Yang di kandang pertama Tadi ya Tuh Liat kan Dan warna buaya ini Juga Lebih mudah Dibandingkan buaya Yang sebelumnya tadi Nah dia mau Mencoba naik Ke atas permukaan Tapi Tiba-tiba Apa yang terjadi Kita tunggu Ya Ada pertikaian Di antara mereka Aku gak tau Kenapa mereka Berantem Tiba-tiba Mungkin si buaya Yang sebelah kanan itu Ngelarang si buaya kiri Untuk naik ke permukaan Kali ya Nyuruh untuk Di dalam air aja Kali ya Mungkin Dan akhirnya Buaya itu Tetap di dalam air Tidak jadi naik Ke permukaan Oh iya Di dalam kandang ini Ada sekitar Tiga ekor buaya Yang cukup besar Tuh Kalian bisa lihat kan Ada yang sebelah kiri Di tengah Dan di sebelah kanan Dan mereka ini Sangat amat tenang Jadi sekilas Kalau dilihat Dari agak jauh Itu gak kelihatan Kalau ada buayanya Tuh Selanjutnya Aku ke kandang kasuari Glambir satu Tuh Warna kepalanya Biru Lehernya kuning Ada merah-merahnya Dan badannya Warnanya hitam Satu kandang ini Cuma ada Satu burung aja guys Jadi dikit banget ya Tuh Dia ngampirin ke aku loh Oh iya mungkin Namanya Gelambir satu Karena di lehernya itu Kayak ada gelambir Cuma ada satu doang Tuh Dia ngeliat ke arah aku Mungkin dia penasaran Kali ya sama aku Selanjutnya Ini ada Kasuari gelambir dua Bentuknya Hampir mirip Dengan yang sebelumnya Cuma ini gelambirnya Ada dua Dan warna merah Tuh Belambirnya ada dua Warna merah Lucu banget ya Setelah melihat Kasuari Aku juga melihat Rusa bawean Tuh Mereka Ngeliat Ke arah aku Sebuah Tuh Mungkin mereka Takut kali ya Sama aku Takut diterkam Atau Takut ditangkap Atau takut apalah Aku juga gak tau Kenapa mereka Ngeliatin ke arah aku Setelah itu Juga aku ngeliat Ke rusa Sambat Nah ini kandangnya Bener-bener luas banget Oh iya Karena aku dateng juga Udah musim penghujan Jadi kandangnya ini Sampai ada danau Begitu loh Tuh Di dalamnya Oh iya Pas aku dateng kesini Tuh Ada rusa yang Habis berkelahi Jadi Ada yang luka-luka Gitu Dan ada Ada petugas Yang lagi Mau ngasih Antibiotik Ke rusa yang luka Mereka lagi Mau diobatin Sama petugasnya Cuma aku lupa Untuk merekam Pas petugasnya Ngasih obat itu Oke Selanjutnya aku ngeliat ke Lanteng Jawa Tuh Bentuknya Sekilas Sangat amat Mirip Dengan Kerbau Atau Sapi Yang biasa kita Liat Untuk idul Adha Dan yang biasa Kita makan Sehari-hari itu ya Cuma dia ada Tanduknya Selanjutnya Aku juga ke Ontah Punuk satu Tuh Ini punuknya Yang ada satu ya Aku gak ke kandang Ontah yang punuk dua Karena aku Kelupaan Jadi aku cuma Ngeliat Ontah yang punuk satu Nah Satu kandang ini Cuma ada dua Ekor Untah Mungkin dia Sepasang kali ya Aku gak tau Bedain jenis Yang jantan Sama betinanya Gimana Tuh Mereka lagi pada Makan jumput Tuh Kayaknya mereka Kelaperan deh Atau mungkin Emang Makannya sangat Napsu Seperti itu ya Selanjutnya Aku ke kandang Singa Afrika Yang kedua Nah Ini kandangnya Lebih kecil Dibandingkan Kandang singa Afrika Yang sebelumnya Yang tadi kita Udah lihat Nah Dalam satu kandang ini Juga terdiri Dari dua Ekor singa Yang ini Singa betinanya Lalu Di belakangnya itu Ada singa jantannya Aku gak tau ya Kenapa singa jantan itu Lebih Pemalu Dibandingkan Singa betina Singa betina itu Dia ada di Selalu di depan Sedangkan singa jantannya Selalu di belakang Singa betina Nih kita lihat ya Daerah sekitar Kandang singa Singa Afrika itu Sepi banget ya Padahal ini Udah sekitar Jam Sebelasan Tapi masih sepi juga Nah Sekarang kita lihat Ke arah Singa jantannya Tuh Dia ada di belakang Gak tau kenapa Dia cuma memandangi Tembok aja Mungkin dia meratapi Nasib kali ya Dia gak bisa kemana-mana Stress kandangnya Cuma segitu doang Dan Dia harus Diperlihatkan Dipertontonkan Oleh banyak orang Tuh Mencuk banget ya Mereka saling membelakangi Seperti ini Nih Singa Ini singa jantannya ya Nah yang itu Singa betinanya Mencuk banget ya Mereka Berduaan Tapi saling membelakangi Oke Selanjutnya Aku ke kandang Rusa tutul Yang kedua Nah ini mereka lagi Berkelumunan Karena Pas aku datang itu Ada petugas Yang lagi Mau memberi mereka makan Jadi mereka berkelumunan Untuk menunggu Makanan mereka Dilemparkan ke arah mereka Nah Ini dia Pas mereka lagi pada makan Siang Tuh Aku gak tau mereka makan Apa Yang jelas itu Sayur-sayuran hijau Tuh Banyak banget ya Ada yang makan Ada yang enggak Tuh Berbut-berbut gitu Padahal makanannya banyak Tuh Banyak banget ya Rusanya Oke Ini kondisi Danau yang ada di Ragunan Sepi banget ya Ini sekitar Yang 12 siang Oke Udah dulu ya Untuk perjalanan hari ini Jangan lupa like Comment And subscribe Agar aku semangat Untuk video selanjutnya See you in next video Bye-bye 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 Bye-bye